Perhitungan surat suara ulang pemilihan Pilkades Desa Panamboang, Halmahera Selatan, Nyaris Ricu. Perhitungan surat suara ulang Desa Panamboang pada Pilkades Halmahera Selatan, Nyaris Ricu. Perhitungan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan pada selasa 31 Januari 2023 berlangsung panas. Ini setelah para pendukung dari Cakades nomor urut 2 bernama Heriwanus Carlos merasa tidak terima dengan kekalahan kandidat mereka pada hasil hitung ulang. Pantauan Tribun Ternati.com ratusan warga Desa Panamboang yang tak terima hasil hitung ulang kemudian menduduki Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan sekitar pukul 17.26 waktu Indonesia Timur. Aksi saling dorong sempat terjadi namun cepat dilerai personel Polres Halmahera Selatan dan Satpol PP yang berjaga. Mereka bahkan meminta aparat untuk mendatangkan panitia Pilkades agar menjelaskan secara terbuka atas hasil hitung ulang tersebut lantaran diduga tuai kecurangan. Kendati begitu mereka kemudian membubarkan diri dengan tertib tanpa berbuat anarkis. Kuasa hukum Cakades Panamboang Halmahera Selatan Safrinyong mengatakan dari hasil perhitungan surat suara tingkat desa Cakades Panamboang nomor urut 2 Heriwanus Soekarlos keluar sebagai pemenang dengan memperoleh 263 suara. Namun hasil perhitungan ulang Heriwanus kalah dengan selisih suara 5 dimenangkan nomor urut 1. Hingga berita ini diturunkan Ketua Panitia Pilkades Halmahera Selatan Faris Haji Madan belum terkonfirmasi terkait perihal hasil hitung ulang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!